Ken Admiral dan terlapor atas nama saudara A yang mana pelapor menanyakan kepada terlapor apa hubungan saudara terlapor dengan saudara dengan teman daripada pelapor atas nama D Misteri wanita inisial D yang jadi pemicu penganiayaan Ken oleh Aditya Polisi menyebut kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan anak mantan kabak OPS di narkoba Polda Sumut AKBP Ahirudena Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken Admiral ada sosok wanita berinisial D dalam penganiayaan tersebut Polda Sumut menyebut sebelum terjadi penganiayaan antara korban dan pelaku sempat membahas wanita berinisial D dalam pesan Jen keduanya diketahui saling mengenal dan berteman sebelum kasus penganiayaan itu terjadi ini perkara saling lapor bermula dari chattingan antara pelapor Ken Admiral dengan terlapor aha kata dirkrimum Polda Sumut Kompes Sumaryono saat konferensi pes di Polda Sumut pada selasa 25 April 2023 malam dalam chat tersebut dan menanyakan pada Aditya soal hubungannya dengan D perempuan yang merupakan temannya pelapor menanyakan kepada terlapor apa hubungan terlapor dengan teman pelapor berinisial D tambahnya namun polisi tidak menjelaskan lebih rinci siapa wanita berinisial D dalam chat tersebut dan apa hubungannya dengan pelaku dan tersangka polisi juga tak memerinci isi chat lebih lanjut terkait wanita berinisial D tersebut selanjutnya usai percakapan itu pada tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Baren Aditya berpapasan dengan korban Ken Admiral pelaku Aditya lalu menghentikan mobil Ken DSPBU jalan Ring Road Kota Medan dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban kemudian Aditya melakukan pemukulan sebanyak tiga kali hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil chattingan antara pelapor dan telapor ungkapnya tak hanya dipukul pelaku juga merusak mobil milik korban saat kejadian pertama tersebut kemudian pada tanggal 22 Desember 2022 lanjut Sumaryono sekitar pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia Baren Ken bersama dengan temannya mendatangi rumah Aditya di jalan karya Kejamatan Medan Helvetia untuk menanyakan perihal pemukulan dan perusahaan mobilnya namun alih-alih mendapat penjelasan Ken langsung dipukuli oleh Aditya hingga babak belur dan berdarah sebagaimana beredar di video yang viral tersebut beberapa kali kepala korban dibenturkan ke tanah hingga diludahi hasil gelar perkara khusus pada tanggal 25 April 2023 bahwa ditetapkan AH sebagai tersangka dan dilakukan upaya paksa penangkapan serta penahanan tutupnya aksi brutal Aditya itu pun disaksikan bahkan dibiarkan oleh ayahnya yang merupakan perwira polisi di Polda Sumon AKBP Ahirudin akibat membiarkan terjadinya penganiayaan itu AKBP Ahirudin pun dicopot dari jabatannya hingga dinonjobkan ia juga disangsi dilakukan penempatan khusus atau patsus terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih